Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat bertemu kembali dengan saya Seno Haji pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa rumus yang sering kita gunakan di pekerjaan kita jika kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel rumus-rumus itu adalah yang pertama adalah sum rumus juga biasa disebut dengan formula atau fungsi ya sama saja yang pertama sekali lagi itu sum-sum berfungsi untuk mencari nilai total kemudian yang kedua adalah count count disini berfungsi untuk mencari banyaknya data kemudian yang ketiga adalah average average disini berfungsi untuk mencari nilai rata atau nilai rata-rata kemudian yang keempat adalah Max atau kepanjangannya maksimum disini berfungsi untuk mencari nilai tertinggi atau nilai paling tinggi kemudian berikutnya adalah min minimum disini berfungsi untuk mencari nilai terendah nah beberapa fungsi ini yang sering sekali kita nanti akan kita gunakan dalam keseharian kita atau pekerjaan kita jika kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel nah pada kita beri contoh disini ada data data dalam tabel data pendonor disini ada nama kemudian ada frekuensi download untuk tiap tahun tahun 2018 tahun 2019 kemudian tahun 2020 kemudian disini kita akan diminta mencari jumlah frekuensi donornya kemudian juga rata kemudian data pendonor terbanyak untuk masing-masing tahun kemudian data pendonor paling sedikit kemudian jumlah pendonornya itu kita juga akan kita cari ya seperti itu nah yang pertama disini misalnya kita akan mencari jumlah pendonor jumlah frekuensi donor nah disini kita bisa memakai rumus yaitu sum disini nah caranya bagaimana caranya tinggal kita ketikan cara mengetikan rumus itu harus diawali dengan sama dengan nah seperti ini kemudian ketikan formulanya sum kemudian kurung buka nah maka disini ada number 1 number 2 dan seterusnya maksudnya disini kita memilih ring data yang akan kita jumlahkan nah ring data untuk yang di baris ini ini adalah ring data ini nah kita tarik aja seperti itu kemudian kurung tutup nah maka hasilnya 10 kali jadi untuk Abdul Musafa itu sudah melakukan donor sebanyak 10 kali untuk yang baris kedua bisa dilakukan hal yang sama bisa mengetikkan seperti ini sama dengan sum sama kemudian ring datanya seperti ini bisa seperti itu atau atau saya akan memakai cara lain yaitu memakai fungsi disini insert function disini kemudian kita cari fungsinya sum nah ini ada sum kemudian oke nah kemudian disini kita diminta mencari number yang akan kita jumlahkan kita klik aja tanda panas disini kemudian kita tarik baris yang akan kita jumlahkan kemudian enter baru setelah itu oke nah seperti ini ya hasilnya 6 kali untuk lebih cepatnya karena di bawah ini nanti rumusnya sama maka kita tarik aja dari baris yang disini kita tarik ke bawah ini ada copy pointer di pojok kanan bawah kita tarik ke bawah nah maka hasilnya sudah ketemu untuk jumlah frekuensi donor masing-masing pendonor ya nah bagaimana untuk rata untuk rata mencari rata kita menggunakan rumus average nah caranya sama kita ketik sama dengan kemudian average kemudian disini ring data yang kita jumlahkan nah ini ada seperti ini kemudian kurung tutup enter ada tiga kali rata-rata rata-rata dalam 2018-2019 rata-rata tiga kali supaya lebih cepat kita tinggal copy ke bawah tarik copy pointer tarik kesini nah seperti ini ini kita ketemu rata-ratanya ya kemudian yang berikutnya kita akan mencari data pendonor terbanyak untuk tahun 2018 nah maka kalau kita mencari data pendonor frekuensi donor ini kita menggunakan rumus yang namanya maksimum sama dengan max kemudian ring data yang akan kita cari frekuensi donornya nah kita cari ini kemudian kurung tutup ini ada ring datanya maka paling banyak untuk tahun 2018 itu 5 kali yaitu oleh Abdul Sehful nah disini 5 kali karena disebelah-sebelah sini juga akan rumusnya sama kita tarik aja dari copy pointer tarik ke kanan nah seperti ini kita lihat disini juga paling banyak 5 kali untuk tahun 2019 untuk tahun 2020 4 kali yang pendonor terbanyak nah kemudian yang berikutnya bagaimana untuk data pendonor paling sedikit ya paling sedikit nah disini kita cari memakai rumus min saya akan menggunakan cara lain selain mengakai pengetikan sama dengan yaitu disini insert function kemudian cari min nah kita ketikkan disini min kemudian go ada disini kita pilih yang ini kemudian oke maka kita number disini adalah ring data yang akan kita cari jumlah terkecilnya kita klik tanda panah ini kemudian ring datanya ini nah jangan sampai ring datanya keliru ya hanya sampai yang di warna abu-abu aja kemudian enter nah maka kemudian oke maka paling sedikit frekuensi donornya adalah satu kali tinggal kita tarik ke kanan aja nah seperti ini polnya sedikit ya bisa dipahami oke kemudian kita akan mencari jumlah pendonor ada berapa sih pendonor yang ada disini tahun 2018 ini ada kalau dihitung manual ada satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh ada 10 pendonor ya untuk setiap tahunnya ya untuk setiap tahunnya maka rumusnya untuk mencari jumlah atau banyaknya pendonor bukan menggunakan saham tetapi kita menggunakan count kenapa count kita akan menghitung sel data disini banyak atau banyaknya sel data yang ada disini kita coba memakai function disini function insert function kemudian cari count go maka kita ketemu count ini kemudian oke maka disini kita cari ring datanya yang akan kita cari jumlah pendonornya kita cari ini ya nah seperti itu kemudian oke maka ada 10 orang ya ada 10 pendonor ini kemudian kita tarik aja ke kanan nah bagaimana cara membuat satuan pendonor atau orang disini di bawah jumlah pendonor ini nah kita blok dulu sini kemudian klik kanan kemudian disini ada format sel ada format sel kemudian kita pilih custom kemudian kita pilih yang general oke disini kita tambahkan spasi tanda petik 2 kemudian kita tambahkan kat kalimat atau kata abone sampai jumpa